Banyak di partai-partai, tapi pilihan saya memang jatuh kepada partai Kebangkitan Nusantara Saya sudah analisa semuanya Kembali menjawab pertanyaan tadi mengenai Liga Saya mengikuti Liga Primer, karena kalau Liga PSSI main sabun sepak bola gajah semua Gak ada gunanya lah Di Liga Primer itu ada kesebelasan yang terdegradasi Ada yang mendapat promosi Nah, ada juga yang baru dipromosi langsung juara juga ada Ya kan, tergantung coachnya, tergantung striker-striker yang sudah mantap semua ini Ya, kita akan bertarung di Liga di tahun 2024 Insya Allah PKN yang benar Amin Karena tujuan kita benar-benar memperbaiki keadaan kesejahteraan bangsa dan negara di seluruh Nusantara Ya, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu nama Nusantara Tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Pulau Jawa Nah, saudara-saudara sekalian Ya, saya melihat Pertarungan ke depan itu memang sangat berat Ya, apalagi tadi kita baca di koran-koran Apa, di sosial media sekarang Ya, dengan dekoran sekarang Jaman sudah berubah juga Saya juga ditanya lagi Pak, tinggal setahun Nah, mana bisa Bisa Ya, kan Mempromosikan aktivitas macam-macam Dikenal saja enggak Saya katakan jaman sudah berubah Kalau jaman saya dulu 30 tahun lalu Saya harus booking Advertising Iklan di Kompas Satu halaman saja sudah 1 miliar Yang baca pun enggak ada Sekarang sekali viral Sudah kemana-mana Jamannya sudah berubah Jadi, segala kemungkinan Untuk sukses dan menang Buat Partai Kebangkitan Nusantara Itu sangat besar sekali Kita tidak harus minder Kita memiliki Saya melihat Kader-kader yang jadi ketua umum Bendara umum Sekian Dan semuanya di daerah-daerah Itu orang yang sudah berpengalaman Cuman tinggal tantangan besar Adalah bagaimana Kita PKN ini Berada Dalam kondisi Untuk tidak ikut-ikutan Ikut-ikutan Tindakan-tindakan yang Tercelah Nah Saya yakin Hakkul yakin Yang 105 juta Generasi baru Milenial dan generatif Z Di Indonesia Itu Akan memberikan Fonis Dalam pemilu Kalau memang Mereka puas Dengan yang sekarang Ya kita Agak susah juga Tapi Kita harapkan Mereka puas Tentu Sebagai bangsa Indonesia Kita masih memiliki Tantangan Dan saya mengharapkan Mereka akan puas Jika mereka Memilih kader-kader Partai Kebangkitan Nusantara Saya akan memberikan Pikiran Tenaga Semua pengalaman saya Dalam berpolitik Yang benar Yang berakhlak Juga Profesionalisme Ekonomi Yang saya Miliki Untuk Kita bersama-sama Kader-kader PKN Menampak Kedepan Untuk bangsa Indonesia Yang sejahtera Di seluruh Nusantara Kita perlu Keadilan Karena di daerah-daerah Ya Kematian Akibat Mortality rate Mortality rate Akibat Melahirkan Itu masih Dua puluhan Per seratus ribu Sangat besar Ya Jangan Kan kita mendapatkan bonus demografi Kalau anak-anak kita Stunting semua Itu yang harus kita Perjuangkan Dan kita harus Terus bersuara Ketika ada Hal-hal yang Tidak baik Tadi saya Katakan Jiwasraya Dan lain sebagainya Ya Sambo Kenapa Tidak ada Pejabat Pengawas Yang bertanggung jawab Yang di proses hukum Benar gak Sama sekali Tidak ada Apakah mereka Bisa melakukan itu Ya Tanpa Mendapat Kerjasama Dari Pengawas Dan pejabat Tantangan Bagi kader PKN Sangat besar Semoga kita Tidak termakan arus Mengikuti Kesana Saya juga Tidak menafik Tugas kita besar Sangat Berat Tantangannya Dan saya lihat PKN Sebagai Partai Yang Terpromosi Ya Akan bertarung Di Liga 2024 Dan Sejarah Telah membuktikan Pada siklus 25 tahunan Ada Aspirasi Gelombang Aspirasi Baru Yang memiliki Kedaulatan Yang sangat besar Mereka itu Tidak bisa Dipengaruhi oleh Oligarki Kekuasaan Dan lain sebagainya Generasi yang 105 juta ini Plus yang lain-lain Yang ingin Memperbaiki Kedan bangsa Dan negara Akan melihat Patai mana Yang bisa Mereka Andalkan Dan kita akan Terus Meyakinkan Kader-kader Dan Para pemilih Bahwa PKN Merupakan Sebuah Alternate Solution Solusi Alternatif Bagi mimpi mereka Kita Sama-sama Bermimpi Kita akan Berjuang Bersama-sama Karena Memang Terus terang Kalau Uang Melawan Uang Akan sulit Uangnya kita Sedikit Yang lain Uangnya besar Tapi kita Harus Dengan Semangat Semangat Perjuangan Elan Perjuangan Ideologi Nasionalis Kebangsaan NKRI Pancasila Yang akan Mensejahterakan Indonesia Saya kira Demikian Pak Ketua Amun dan Saudara-saudara sekalian Para wartawan Mungkin Saya serahkan